Para PNS sudah menunggu kabar pencairan THR 2023, mengingat nilai THR bagi ASN dalam jumlah yang tidak sedikit, segala hal terkait THR sedang diburu. Penerbitan SPM dalam hal pembayaran THR termasuk yang digunakan juga untuk membayar kekurangan salur atau usulan THR. Apabila terdapat sisa dana pembayaran THR dan gaji ke-13, Bendahara Pengeluaran segera menyetorkan sisa dana pembayaran THR dan gaji ke-13 pada kas negara. Undang-Undang No. 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 mengatakan bahwa DAU yang dialokasikan rencananya mencapai Rp800 triliun. Dari DAU inilah akan disalurkan sejumlah dana untuk THR pegawai ASN. Tunjangan Hari Raya atau THR adalah tunjangan yang disalurkan kemenkeuh dari kucuran dana APBN. Saluran APBN nanti akan menjadi DAU yang mana dana dari DAU inilah yang akan dipergunakan untuk pembayaran THR para ASN. Dalam PP No. 55 Tahun 2005 dijelaskan bahwa formula perhitungan DAU untuk masing-masing daerah dihitung dari alokasi dasar AD yang didasarkan pada-pada belanja pegawai PNSD dan celah fiskal. Alokasi dasar tersebut telah memperhitungkan belanja pegawai dan termasuk THR. Tahun 2018 besaran gaji PNSD daerah yang diperhitungkan pada alokasi dasar dalam rancangan penyaluran DAU secara menyeluruh mencapai angka Rp195 triliun, diantaranya termasuk penggajian hingga tunjangan lainnya, tak terkecuali THR yang juga bersumber dari DAU. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 75 Tahun 2022, CPNS kabarnya juga akan memperoleh THR dengan rincian 80 persen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan umum, dan 50 persen tunjangan kinerja. Jika ASN menerima lebih dari 1 THR, maka THR yang dibayarkan hanya THR yang nilainya paling besar. Pembayaran THR akan dilakukan dengan SPM yang diterbitkan oleh PPSPM ke rekening ASN. PPSPM dapat mengusulkan SPM dalam hal THR serta gaji ke-13 bagi tenaga ASN. Penerbitan SPM THR gaji PNS untuk penyaluran gaji pokok, tunjangan keluarga, hingga tunjangan pangan dan tunjangan jabatan. Sementara SPM THR PPPK untuk pembayaran THR bagi pegawai PPPK. Selain ASN, tenaga honorer bisa juga mendapat guyuran THR dan gaji ke-13. Hal ini tertuang dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa tenaga honorer yang bisa mendapat THR harus a. Warga negara Indonesia b. Saat peraturan ini terbit tenaga honorer tersebut telah melaksanakan tugas pokok selama 1 tahun sejak pengangkatan dan penandatanganan perjanjian kerja c. Pendanaan belanja pegawai bersumber dari APBN d. Diangkat oleh pejabat berwenang dan menandatangani kesepakatan menurut peraturan perundang-undangan jika tenaga honorer bersangkutan belum melaksanakan tugas pokok selama 1 tahun maka THR dan gaji ke-13 dapat diberikan apabila a. Telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat berwenang sesuai peraturan perundang-undangan dalam perjanjian kerja b. Maka, tenaga honorer bersangkutan baru bisa menerima THR dan gaji ke-13 b. Telah ditetapkan bahwa tenaga honorer akan menerima THR dan gaji ke-13 oleh PPK dalam SK pengangkatannya sesuai peraturan perundang-undangan apabila belum ada peraturan terbaru terkait THR dan gaji ke-13 maka peraturan Menteri Keuangan tahun 2022 ini masih berlaku dan masih menjadi acuan dalam penyaluran THR saat ini itulah kabar berita hari ini yang telah B. disampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih